Terima kasih Anda masih bersama kami di Busar. Saudara seorang pelajar ditemukan tewas tengah sejumlah luka di tubuhnya di sebuah rumah bekas bengkel di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Selasa Pagi. Korban diduga dibunuh karena polisi juga menemukan senjata tajam di lokasi kejadian. Aswin alias Ciwing, 19 tahun, ditemukan dalam kondisi meringkuk di dalam rumah bekas bengkel di Kampung Sulili, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Korban tercatat sebagai pelajar di salah satu SMA di Pinrang. Menurut keterangan saksi, korban tewas dianiaya temannya menggunakan senjata tajam. Insiden itu diawali cekcok antara keduanya saat pesta miras Selasa Dinihari. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Saat ini pelaku kita sementara dalami, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap pelaku kita sudah mengantongi identitasnya dan saat ini sementara dilakukan pencarian. Saat ditemukan itu dan posisi korbannya itu bagaimana? Posisi korban sudah dalam keadaan meninggal dan ditemukan adanya bercak darah dan di TKP ditemukan alat berupa badik yang juga dimiliki oleh ataupun digunakan oleh pelaku. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Lansinrang Pinrang untuk divisum sebelum nantinya dibawa ke rumah duka di desa Malimpung, Kecamatan Patampanua. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan.